Jadi teman-teman, di video kali ini, ya ini setup baru aku Masih sederhana aja Dan nanti rencananya disini kan kosong Aku mau taruh silver play buttonku disini ya Aku bakal taruh silver play buttonnya disini Supaya ya selalu ada gitu di channel aku ya Oke teman-teman, jadi di video kali ini Aku bakal membuat video chat horror story lagi Sesuai dengan permintaan kalian di video sebelumnya itu Yang waktu aku reaction part 1 zombie itu ya Banyak dari kalian yang komen, bang lanjutin bang Didm juga bang, lanjutin bang Jadi aku lanjutin, permintaan kalian nih Reaction zombie part 2 teman-teman ya Jadi ini aku bilang sih kayaknya bakal seru Karena yang part 1 nya udah seru banget teman-teman Jadi make sure kalo kalian belum nonton silahkan tonton Dan bagi kalian nih ya, belum like silahkan di like dulu ya Video ini, di subscribe di channel aku Dan juga di follow social media aku disini ya Jadi yaudah lah, langsung aja Aku bakal mau merek zombie part yang kedua teman-teman Aku udah gak sabar dengan zombie part 2 ini Oke, let's go Oke, kita tonton Baik kalian yang mau nonton seri-seri zombie ya teman-teman Part 1, part 2, apapun itu Chat horror, kalian bisa cek channel Alimjoy Karena disana bener-bener lengkap banget teman-teman Dan seru-seru banget chat horror yang tontonnya Make sure kalian subscribe channelnya dia Dan tonton juga video-video dia, oke? Ini zombie part 2 Oke, nah ini lanjutannya teman-teman Aku inget banget, di zombie part 1 itu ada Ayah yang gendong anaknya gitu Oke, di chat sekarang masuk Alice, kamu dimana? Aku masih menjaga perbatasan Apakah kamu melihat zombie? Tidak, Nicola Aku masih memantau perbatasannya Oke, jadi si Alice ini Kayak menjaga perbatasan Antara zombie dengan manusia Mungkin teman-teman ya Jadi dia kayak Body card-nya gitu lah Kayak tentara lah mungkin ya Atau gimana Gak tau juga Tapi cewek ini Jago juga dia Dan mungkin kita ini Ini bukan sebagai temannya Alice ya Oke Oke, kalau ada zombie Bilang ya Alice Ya Pasti, Nicola Senjata sniper Kamu siapkah Untuk menembak Oh, berarti tentara Teman-teman ya Mereka berdua ini Udah siap kok Alice Kalau ada zombie Yang melintas Di perbatasan Kalau ada zombie Yang melintas Di perbatasan kita Ntar Aku naik atap rumah Ini masih di bawah Ini buatnya dia Biar lebih jelas Untuk melihat zombie-nya Oke Baguslah, Nicola Aku percaya Sama kamu Kamu kan Penembak jitu yang hebat Haha Biasa aja, Alice Jangan dipuji-puji gitu Kamu sudah makan kah? Sudah Pasaran kamu Enak banget Ceritanya Saling puji nih Oke Tiba-tiba Ntar ada zombie Nongolnya Keenakan ngobrol ya Teman-teman ya Iya Bisa dibilang Seperti itu Aku melihat zombie Melintas Kamu serius? Iya Serius Oke Tembak dong Woy Woh Woh Ini bapaknya Teman-teman Ini bapaknya Ini bapak yang ada Di episode 1 Wah Aku bisa Membayangkan Teman-teman ya Nanti anaknya Bakal diselamatin Teman-teman ya Aku yakin Anaknya bakal diselamatin Wah gila Ini keren banget Di chatnya Oke Yaudah Aku naik atap rumah dulu Aku kasih abah-abah ya Kalau mau nembak Iya Elise Aku ambil senjata sniper dulu Wah gila Tipas-tipas disniper Anaknya keliatan Teman-teman ya Oke tunggu Jangan sampai zombie ini Melewat perbatasan kita Semoga anaknya Terlihat teman-teman ya Kalau gak bahaya juga Nanti takut jadi Sama zombie lain Aku udah di atas atap Elise Kamu kasih abah-abah ya Iya Nicola Itu kamu kah? Wih Beneran ada fotonya loh Orang cewek pake Bawa sniper teman-teman ya Bagus cerita teman-teman ya Jadi nyambung gitu Iya itu aku Elise Udah kayak ada di tower Berbeda gitu ya Kamu sudah siap untuk menembak? Sudah Bentar aku pantau dulu Zombinya Kalau dia jalannya berhenti Kamu tembak langsung ya Nicola Oke Dia udah mempersiapkan Teman-teman ya Siap Elise katanya Siap ya Bentar Sabar Satu Dua Tiga Tembak Nicola Oke Wah ini fotonya ngezoom teman-teman ya Gila serem juga ini Eh Ini bapaknya banget teman-teman ya Mirip banget sama yang 41 Tembak bapaknya ini Tembak di bagian mananya Wah dia bingung juga teman-teman ya Apa mau tembak di mana Tembak pas kepalanya Cepat Iya Elise Apa kamu sudah menembaknya? Sudah Pas bagian kepalanya Wah cek anaknya gak dilihat dong Di belakang di punggung Bagus Nicola Dia terjatuh Aku cek dulu Apa zombinya sudah mati atau belum Kamu tetap awasi aku ya Nicola Iya Elise Oke Aku tetap awasi kamu dari atap rumah Zombinya sudah mati Nicola Oke Tembakan kamu emang gitu katanya Pasti dia sudah melihat anaknya nih Bisa ajak kamu Elise Ada yang aneh dengan zombie ini Nicola Aneh gimana Zombie ini membawa plastik Dan di dalam plastik ada daging segar Anjay Ini kayaknya ada film dah Yang bener-bener mirip dengan story ini teman-teman ya Jadi ini bagus banget storynya Sangat-sangat nyambung gitu Itu daging apa Elise? Wah aku gak sabar banget buat nyesal di part ini teman-teman ya Sepertinya ini daging manusia Dan ada yang aneh lagi Aneh kenapa Elise? Dia membawa kayu Membawa balon Wah gila Iya Elise Kenapa Dia membawa kayu dan balon ya? Dia bingung juga ya kan Aku kurang tahu Nicola Kamu cuma melihat itu aja kah? Iya itu aja Oh gak dilihat bayinya teman-teman ya Bayinya paling jelas loh Besar Lagi lebih besar daripada dagingnya dibawa Kayumnya dibawa Itu ya Ya udah balik ke markas Aku takut zombie lainnya datang Iya aku segera balik Nicola Kamu masih di atap rumah kan? Masih Aku masih mengawasi kamu dari atap Aku mendengar suara bayi Nicola Kamu serius? Nah akhirnya ditemuin teman-teman ya Aku serius Oke nih suara Oke beneran ada suara Anak bayi teman-teman ya Semoga aja dia bisa diselamatin gitu ya Dan belum terinfeksi Itu yang paling penting Ya itu bener-bener suara bayi Ternyata zombie ini membawa bayi Nicola Namanya Rosie Lah kok tahu namanya ya? Emang Pak Amal ya? Oh ada namanya ya Oh Oh bapaknya udah namain Kayak ditulis gitu di papan Pinter juga bapaknya Kasian My name is Rosie Nama yang indah Gila kasian banget teman-teman ya Ternyata plastik dalam daging Kayu di pundaknya Dan ada balon Mungkin yang jadi zombie ini ayahnya Terus dia menaruh daging dalam plastik Menaruh kayu di pundaknya Ujung kayu disangkutkan plastik yang ada di dagingnya Agar anaknya tidak dimakan olehnya Ayah yang hebat Tapi aku kasian sama nasib ayahnya Gila kasian banget teman-teman ya Bener juga Hebat banget ayahnya Mungkin sudah takdir ya Elis Cepat kamu bawa anaknya Kamu cek lagi ya anaknya Aku takut Anaknya Rosie juga terinfeksi Virus zombie Oke Ya bener juga harus dicek Sudah aku cek Nicola Dia tidak ada infeksi virus zombie Wah untung teman-teman Tidak ada infeksi Syukur kalau gitu Oke anaknya masih bersih teman-teman ya Jadi ayahnya tuh bener-bener hebat Bener-bener buat planning Yang matang-matang Supaya anaknya tuh Nggak termakan zombie lainnya gitu Dia anak yang lucu Kasian Rosie Masih kecil Orang tuanya sudah meninggal Meninggal Karena virus zombie Kamu mau kan Kita ngerawat Rosie Sampai tumbuh besar Wah gila baik banget nih teman-teman ya Berdua ini Dan menjaga Rosie Anggap aja dia adalah anak kita Nicola Tapi Nicola ini cowok cewek ya teman-teman ya Nggak tahu aku Ya Elise Kalau bukan kita Siapa lagi yang menjaga Rosie Dia anak yang lucu Lugu Dan tidak tahu apa-apa Jadi sedih teman-teman ya Chatnya Inilah tugas kita Untuk menjaganya Orang tuanya Sudah menjaganya Malaupun Ayahnya sudah menjadi zombie Tapi Dia terus berpikir Gimana Rosie Tidak dimakan Olehnya Saat ayahnya jadi zombie Gelapur juangan ayahnya Aku bisa kasih tepuk tangan teman-teman ya Gokil sih ayahnya Pinter dia Ya Nicola Kita harus terus Mencari orang-orang yang belum terinfeksi Virus zombie Untuk melanjutkan generasi kita Iya Elise Biar aku kubur ayahnya Rosie Aku Nggak tega Kalau ayahnya Rosie Dia biarkan Begitu aja Bahaya teman-teman ya Ada darah Itu kok kena dikit Udah jadi zombie teman-teman ya Ya Nicola Lebih baik kamu kubur Bersama Ronald Nah aku nggak tahu Ronald ya Kamu dibantu Ronald Untuk gali lubang kuburannya Mungkin temannya dia lagi Ya Elise Biar aku panggil Ronald Siapa Ronaldnya Ada anak baru lagi Yaudah kamu cepat ke markas Jangan di luar perbatasan Iya aku masuk ke dalam Nicola Aku mau tanya Kamu mau tanya apa Elise Sampai kapan virus zombie ini Terus ada Sampai kita dapat Penawar virus zombie Katanya Bener juga teman-teman ya Harus ada penawarnya dulu Baru selesai Aku harap secepatnya Di film-film itu Biasanya ketemu Di akhir-akhir teman-teman ya Bakal ketemu Apa cure-nya Dan itu bener-bener Susah payah Di film itu untuk mencari Penawarnya gitu Pasti ada jalan keluarnya Ya Elise Kita harus bisa bersabar Pasti ada jalan keluarnya Nicola Zombinya mau dateng Cepat kamu masuk ya Elise Iya Nicola Wah zombie-nya banyak banget Tiba-tiba ya Wey Tolong Banyak banget nih zombie-nya Iya zombie-nya makin banyak Iya aku masuk bersama Rosie Cepat biar aku tutup gerbangnya Oke Iya Nicola Oke ini si Elise Kenapa gak masuk ya teman-teman Dicetatnya dia masuk loh Kenapa dia diam duduk teman-teman Oke jadi cerita yang bener-bener Menarik teman-teman Jadi Dari part 1 Ke part 2 Ini bener-bener Cerita yang Sangat nyambung Dan Sangat relate itu Dari part 1 ke part 2 nya Dan Aku bener-bener penasaran Gimana part 3 nya Teman-teman ya Karena part 2 ini Kurang lebih isinya Rada sedih juga teman-teman Bagi kalian suka Ingat di like Comment dan subscribe Dan jangan lupa Follow instagram aku disini At Calvandereta underscore Yaudah jadi segitu dulu Video dari aku Aku Calvandereta Peace Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax